Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri tetap semangat Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa Kali ini saya mau sedikit berbagi pengetahuan cara dakwah Sunan Bunang Langsung saja kita cari tahu infonya Cush Sunan Bunang Dalam Atlas Wali Songo Karya Agus Sunyoto Tahun 2017 Memiliki nama asli Mahdum Ibrahim Ia putra keempat Sunan Ampel Dengan ibu Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja Bupati Tuban Yang diperkirakan lahir pada 1465 Masehi Beberapa silsilah menyebut Memiliki darah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melalui jalur Hussein bin Ali bin Abi Talib Menantu Nabi Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta Budi Sulis Tiono Dalam Wali Sanga Dalam Pintas Sejarah Nusantara 2014 Menyebut Sunan Bunang merupakan Saudara seperguruan Putra Brewijaya Lima Ratin Fatah Dan Sunan Giri Di pesantren ayahnya Sunan Ampel Ia sempat berguru Pada Syaih Maulana Ishak Orang tua Sunan Giri Ketika diutus Sunan Ampel Untuk belajar Islam ke Pasai Dua dosen ilmu sejarah Universitas Diponegoro Atau Undip Semarang Siti Maziyah Dan Rabit Jihan Amaruli Dalam Wali Sanga Asal wilayah dan budaya dakwahnya Di Jawa 2020 Menyebut Sunan Bunang Pada Mulanya Menyebarkan Islam Di Kediri Wilayah tersebut Merupakan pusat Ajaran Bayi Rawat Tantra Sebuah ajaran Sinkretisme Siwa Buddha Ajaran ini Banyak menggunakan Mantra-mantra Dalam ritual Pemujaannya Sunan Bunang Melakukan dakwah Dengan pendekatan budaya Ia menciptakan Tembang-tembang Jawa Wayang Dan sestra Sufistik Ia juga menciptakan Salah satu alat musik Tradisional Bernama Bunang Yang bentuknya Mirip dengan Gong Dalam ukuran kecil Sunan Bunang Memainkan Bunang itu Sendiri Sambil Menyanyikan Suatu Tembang Orang-orang Kemudian Berbondong-bondong Mendatanginya Sunan Bunang Sendiri Juga Menjelaskan Makna Yang terkandung Dalam tembang itu Muatan Ajaran Islam Kabar Perjalanan Dakwah Sunan Bunang Di Kediri Pernah gagal Lantaran Menggunakan Cara yang Tidak api Babat Daha Kediri Menyebutkan Dalam dakwahnya Di daerah Pusat Ajaran Bayrawa Tantra Itu Sunan Bunang Pernah menggunakan Cara-cara Yang cenderung Bersifat Kekerasan Sunan Bunang Diceritakan Sebagai sosok Yang kerap Merusak Arca Yang dipuja Para penduduk Ia Juga Mengubah Aliran Sungai Berantas Membuat Suatu daerah Yang Biasanya Teraliri Menjadi Kekurangan Air Sementara Daerah Lain Yang Enggan Menerima Ajarannya Kebanjiran Lantaran Gaya Dakwahnya Yang Keras Sunan Bunang Justru Menghadapi Sikap Penolakan Penduduk Baik Dalam Wujud Konflik Maupun Pertarungan Fisik Kegagalan Kegagalan Ini Juga Tercatat Dalam Bebet Sangkala 1548 Masehi Sunan Bunang Kemudian Pergi Ke Demak Dan Menjadi Imam Masjid Agung Demak Atas Permintaan Saudara Iparnya Ratin Patah Seorang Raja Pertama Kesultanan Demak Hal Ini Disebutkan Dalam Hikayat Hasanuddin Di Demak Ia Tinggal Di Sebuah Desa Yang Bernama Bonang Daerah Inilah Yang Menjadi Asal Usul Nama Yang Melekat Padanya Dari Sana Berbekal Pengalaman Dakwahnya Yang Gagal Dikadiri Dia Lantas Melakukan Pendekatan Asimilatif Atau Peleburan Corak Islam Dalam Budaya Jawa Dia Memantapkan Kepiaweannya Dalam Kesusastraan Dan Kesenian Karyanya Bernama Primbon Bunang Memuat Ajaran Tasawuf Selain Itu Sunan Juga Memiliki Selain Itu Sunan Bunang Juga Memiliki Karya Berupa Serat Ujil Yang Memuat Ajaran Rahasia Mengenai Hakikat Ketuhanan Satu-satunya Dakwah Saat Itu Adalah Masuk Lewat Pintu Budaya Selama Proses Islamisasi Itu Tidak Keluar Dari Prinsip Prinsip Syariah Ungkap Guru Besar Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Profesor Dr. Sulasman Saat Dihubungi CNN Indonesia .com Melalui Sambungan Telepon Akhir Pekan Lalu Salah 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 Satu Cara Yang Dilakukan Sunan Bunang Adalah Melalui Permainan Alat Musik Berupa Bunang Yang Berjumlah Enam Memiliki Arti Rukun Iman Dalam Praktik Praktik Kesenianya Sunan Bunang Menyematkan Makna Makna Ajaran Islam Dengan Cara Da'wah Seperti Itu Kata Sulasman Masyarakat Yang Sebelumnya Berada Dalam Pengaruh Ajaran Hindu Buddha Beralih Menjadi Islam Dengan Tanpa Paksaan Dan Peperangan Itu Mengapa Proses Islamisasi Berjalan Dengan Mulus Di Tanah Jawa Ujarnya Itu Tadi Sekilas Cara Da'wah Sunan Bunang Semoga Apa yang Saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Walaupun Singkat Dan Sederhana Apabila Ada Salah Kata Dalam Penulisan Maupun Dalam Video Saya Selaku Joko Anadisa Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Teman Teman Sampai 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 Terima kasih.